hai assalamualaikum semoga kita semua diberi kesehatan ya kembali lagi bersama aku di channel mumika 2020 gimana udah pada bisa belum bikin bandananya kalau belum cek lagi video sebelumnya ya cara membuat bandana cantik Nah untuk video yang kedua ini aku mau share cara bikin ikat rambut atau scrunchies ikat rambut yang aku bikin ini agak beda karena kita mau bikinnya dua warna bagi kamu yang ikat rambutnya cuman punya satu atau udah lecek udah kumel udah bau asem dah kita bikin lagi aja kasihan kan orang-orang yang di samping kamu pasti kebauan deh kalau deket kamu jadi kalau punya ikat rambut itu harus banyak nggak boleh satu biar bisa ganti-ganti langsung aja ya pertama kita bikin polanya dulu pola awalnya adalah ukurannya 11 kali 100 cm karena kita ingin dua warna jadi polanya dibagi dua yaitu 11 kali 50 cm kalau misalnya kita ingin empat warna dalam satu ikat rambut itu otomatis dia akan dibagi empat jadi 11 kali 25 cm Oke siapkan kainnya kali ini saya pakai kain linen karakteristiknya dia cepat kusut tebal tapi sangat mewah dan terkesan vintage ya ini agak-agak susah dijahit memang kain ini tapi aku mau coba jangan lupa siapkan elastiknya biasanya aku pakai panjang sekitar 23 sampai 25 cm kita gunting polanya Oke saya mau pakai satu polos dan satu motif ini warna biru untuk cara bikin scrunchies yang pertama kemudian aku pakai warna pink Oh cantik sekali pink untuk cara bikin scrunchies yang kedua kita mulai jahit ya untuk langkah awal caranya sama adalah kita jahit salah satu ujungnya oke yang biru juga sama kita jahit salah satu ujungnya hai 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 kemudian kita rapihkan ujungnya dan sisa-sisa benang kita lakukan hal yang sama untuk yang scrunchy warna pink ini kita jahit salah satu ujungnya selamat menikmati nah hasilnya seperti ini setelah kita jahit salah satu ujungnya oke kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat scrunchies yang pertama setelah salah satu ujungnya dijahit untuk yang biru ini kain yang biru ini kita jahit juga ujung yang lainnya jadi dia akan membentuk lingkaran jadi kita jahit di kedua ujungnya kalau saya suka pakai cara ini karena saya tidak perlu membalik jahitan nanti kalau cara yang kedua bisa tahu deh kenapa saya suka yang ini 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 menurut saya lebih lebih simple walaupun jahitnya agak rada-rada susah oke setelah ujungnya kita jahit keduanya akan membentuk lingkaran seperti ini oke jadinya seperti ini ya lingkaran lalu bagaimana cara kita menyambungnya perhatikan jangan sampai salah kita pertemukan jahitannya presisi ya harus harus sama kemudian kita lipat dua seperti ini lipat dua lalu kita satukan yang bagian luarnya yang bagian luarnya kita satukan jahitan bertemu jahitan sedangkan yang sebelah dalamnya kita biarkan lus jangan sampai nanti ikut terjahit kita agak masukkan ke dalam jadi yang kita jahit bagian luarnya aja kain paling luar bertemu dengan kain paling luar kita sematkan jarum pentul agar dia tidak bergerak oke Aisyah pulang aku stop dulu ya kita lanjut ya aku bikin tutorial ini sambil masak sambil nyapu sambil ngepel sambil beres-beres jadi audionya saya bikin belakangan makanya kadang suara saya cepat kadang pelan karena saya harus videonya oke sekarang kita mulai lagi jahitnya jahitnya pelan-pelan aja karena kalau cepat-cepat takut yang bagian dalamnya itu ikut terjahit pelan-pelan kita tarik kampuhnya kalau bisa agak diperbesar karena nanti kan dia akan tertarik sama karet jadi kalau kampuhnya terlalu sedikit takutnya lepas oh iya bikin ikat rambut ini gak mesti pakai mesin jahit loh pakai tangan juga bisa jahit tangan juga sangat bisa jadi jangan karena tidak punya mesin jahit bisa menghalangi kita untuk berkreasi kalau kita misalnya beli di tukang jepitan itu udah pasti harganya murah tapi kualitasnya sangat tidak bagus kalau kita bikin sendiri kita bisa pilih motif sendiri kita bisa bikin serapi mungkin sekuat mungkin dan sebanyak mungkin mudah-mudahan videonya bisa dimengerti ya karena kalau gak terbiasa emang ini terlihat agak sedikit ribet dilanjutkan jahitnya sampai dia tersisa sedikit lubangnya sampai mendekati ujung jahitan yang satu lagi gimana bahasanya sampai mendekati ujung jahitan yang sebelah sana oke nanti karena kita akan pasang karet dan kalau misalnya kita jahitnya terlalu mepet nanti pasang karetnya susah kalau misalnya jahitnya terlalu longga nanti kita jahit tangannya terlalu banyak jahitan tangannya capek oke stop sampai disitu ya oke kita tarik si nah jadinya seperti ini ya membentuk sebuah lingkaran nanti kita tinggal pasang karet kita sisakan lubangnya sedikit saja agar jahit tangannya tidak terlalu banyak oke sekitar segitu ya untuk ikat rambut ini saya biasanya elastiknya tidak dijahit hanya diikat karena dia terlalu sempit jadi kalau misalnya dijahit itu suka bikin macet ya suka bikin macet dan kadang-kadang suka lepas jahitannya jadi lebih baik diikat sekencang mungkin insyaallah dia tidak akan lepas sudah selesai tinggal tahap akhir yaitu kita tutup lubangnya dengan jahit tangan jahit tangannya pakai metode apa ya namanya som ya kalau gak salah jadi dia benangnya usahakan berada di dalam jadi tidak terlihat bisa saja kita pakai jahit mesin cuman hasilnya jadi gak rapi tapi kalau untuk dipakai sendiri sih kayaknya gak masalah ya kalau mau jahit pakai mesin tapi kan tujuan kita bikin scrunchies dengan dua cara ini bikin serapi mungkin dan jahitan sambungannya tidak terlihat oke kita coba jahit pakai tangan aku juga sebenarnya kalau jahit tangan kurang begitu rapi gak apa-apa namanya juga belajar belajar itu gak mesti harus langsung bisa pelan-pelan lama-lama hasilnya akan rapi kenapa aku gak bikin ukuran besar yang biasa sekarang disebut cepol karena aku memang tidak pakai cepol kalau pakai hijab karena aku takut itu dilarang jadi kita bikin scrunchie dengan ukuran yang biasa saja jadi pada saat pakai hijab itu tidak terlalu besar nanti ukurannya di kepala ini jahitan terakhir kita matikan ya selesai sudah kita buat ikat rambut dengan cara penyambungan yang seperti tadi di video ya lihat saya juga kurang rapi kalau jahit tangan tapi pastinya lebih rapi daripada kita jahit pakai mesin jahit menuju cara yang kedua yang warna pink kita berbeda dengan cara yang pertama cara yang kedua ini kita jahit tepinya tidak disambung ya kedua ujungnya tidak disambung tapi kita jahit tepinya oke kita jahit lurus kampuhnya jangan terlalu kecil kita bikin yang agak lebar karena kain linen ini dia seratnya jarang-jarang tidak seperti kain katun jepang yang seratnya padat jadi dia lebih kuat ini hasilnya setelah kita jahit tepinya saya lupa kasih tahu kalau yang ujung disitu seperti terlipat itu ya jadi pada saat kita mau menjahit kita sisakan sekitar 1 cm dijahit ke dalam agar kita nanti pada saat jahit tangan lebih mudah ya sekitar 1 cm kita balik pakai peniti ya biar lebih mudah ini makanya kenapa aku lebih suka bikin scrunchy dengan cara yang pertama karena gak perlu dibalik hanya agak lebih repot pada saat proses menjahitnya oke selesai selesai nah step terakhir adalah kita oh kita masukkan elastiknya dulu setelah itu step terakhir kita jahit tangan di sambungannya kita masukkan elastiknya dan kemudian step terakhir adalah kita menyambung ikat rambut ini menggunakan jarum kita jahit tangan jangan lupa ikatnya yang kencang biar tidak lepas nah kita bisa lihat fungsi dari lipatan kecil di ujung tadi adalah untuk memudahkan kita menyambung ujung ujung ini jadi dia sudah terlipat tinggal kita jahit selamat selamat menikmati selesai ini dia ikat rambut cara yang kedua cantik sekali pinki karena saya suka warna pink oke selesai itu dia tutorial membuat ikat rambut dengan dua cara terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe biar bisa update tutorial berikutnya dari mumika selamat berkreasi selamat memanfaatkan waktu luang jangan lupa isi waktu luang kamu dengan hal-hal yang positif oke sekian dari mumika assalamualaikum sehat selalu